Pemakaian yang sudah semakin meningkat. Pada awal November 2020 lalu, dirinya mendapatkan tagihan yang cukup tinggi, yakni 795 ribu rupiah. Tagihan ini jauh dari pembayaran bulan biasanya yang hanya sekitar 200 ribu saja. Sebagai pelanggan, tagihan tersebut dia terima, namun ternyata masih berbuntut panjang. Beberapa hari kemudian datang petugas yang mengaku dari PLN untuk memeriksa metran miliknya, dan ternyata tidak ada masalah. Selang beberapa hari kemudian datang kembali dua orang petugas PLN untuk memberitahukan jika dirinya memiliki tunggakan pembayaran sebesar 28.434 KWH. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Mila mendatangi kantor PLN area Wonosari. Dan di sana dia diberitahukan jika tunggakannya mencapai 40-an juta, dan jika ditambah administrasi menjadi sekitar 44 juta rupiah. Awalnya Mila diminta membayar tunggakan secara penuh dengan membayar uang muka 27 juta, sedangkan kekurangan dari sisa pembayaran diangsur selama satu tahun. Sebagai ibu rumah tangga yang mencari penghasilan dari toko kelontong kecil, dirinya mengaku tidak mampu jika diminta membayar tagihan 44 juta. Hingga akhirnya disepakati, Mila hanya diminta membayar sekitar 8,7 juta rupiah. Hal serupa juga dialami keluarga Suratno yang masih satu RT dengan Mila. Namun besaran tunggakan Suratno lebih kecil jika dibandingkan milik Mila. Dia memiliki tunggakan 10 ribu KWH dan diwajibkan membayar tagihan 16 juta rupiah. Sama dengan Mila, lonjakan tagihan ini terjadi lantaran ada kesalahan pencatatan di metran miliknya oleh petugas. Perwakilan keluarga pun mendatangi kantor PLN area Wonosari dan mendapat kesepakatan, Suratno hanya diminta membayar 8,7 juta rupiah saja. Uang muka 5 juta dibayar di awal dan sisanya diangsur selama satu tahun. Sementara itu belum ada konfirmasi apapun dari PLN ULP Wonosari terkait masalah tersebut.